Intro Saat umat Allah melangkah tersesat Bunda Maria berduga Saat jiwa-jiwa Saudari-saudaraku yang terkasih, salam jumpa berkah dalam. Saya Romo Hubertus Adi Wijayanto MSF. Di belakang saya ada patung Bunda Maria Lasalet. Bunda Maria Lasalet merupakan pelindung bagi kongregasi kami. Kongregasi MSF. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lasalet terjadi pada 19 September tahun 1846. Pada waktu itu situasi Perancis begitu kacau. Lebih tepatnya umat sudah tidak lagi berdoa. Umat jauh dari Tuhan dan gereja kosong karena mereka tidak mau lagi menjalin relasi yang baik dengan Allah. Bunda Maria yang berkilau-kilauan kemudian muncul di hadapan dua orang gembala. Dua anak gembala yaitu Melani Kalfat dan Maksimin Girau. Kepada dua anak gembala ini Bunda Maria kemudian berpesan bahwa jika umat tidak mau bertobat. Maka yang akan terjadi adalah hukuman hebat yakni bencana kelaparan dan kesengsaraan yang hebat dan berat. Pesan pertobatan ini kemudian disampaikan kepada seluruh orang yang ada di Perancis. Dan setelah itu timbul proses pertobatan yang besar, gerakan pertobatan yang massal dan hukuman Allah tidak lagi dijatuhkan, tidak jadi dijatuhkan kepada umat manusia. Peristiwa yang besar ini kemudian menginspirasi Pater pendiri kami, Pater Yohannes Baptiste Berthier MS. Yang pada waktu itu membuat tarekat para misionaris keluarga kudus. Bunda Maria dari Laksalet yang membawa pesan pertobatan itu kemudian menjadi pelindung. Dijadikan pelindung oleh Pater pendiri kami untuk tarekat kami, tarekat MSF ini. Maka pesan pertobatan ini kemudian menjadi mendarah daging bagi setiap MSF. Bagi kami yang namanya pertobatan atau rekonsiliasi, yakni sikap untuk selalu memperbaiki diri, sikap untuk selalu memperbaharui hubungan dan relasi antara diri pribadi dengan Allah, dan juga kedamaian dengan sesama tentu sudah menjadi hal atau habitus kebiasaan bagi kami. Itu sebabnya gini, pesan itu, roh itu, roh perdamaian, roh pertobatan dan juga roh rekonsiliasi itu juga ingin kami tularkan kepada umat, kepada panjenengan semua, kepada Anda sekalian. Bahwa pertobatan akan senantiasa relevan bagi kehidupan kita, umat beriman. Kita yang adalah orang-orang berdosa, senantiasa terdorong, cenderung untuk melakukan hal-hal dosa. Dengan segala kekurangan kita, kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Satu-satunya cara agar kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada titik nol kita, yakni memiliki hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama, satu-satunya cara adalah dengan bertobat. Maka pertobatan inilah yang harus kita wartakan terus-menerus, kita gaungkan di dalam diri kita dan kita upayakan. Bertobat seringkali ada banyak tantangan untuk mengaksanakannya, terutama ketika kita ingin sungguh-sungguh membangun niat untuk bertobat, banyak hal merintanginya. Tetapi kendati sulit, pertobatan janganlah kita batalkan, pertobatan harus tetap kita lakukan. Bapak Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, sebagaimana pesan Bunda Mariala Salet yang senantiasa mewartakan pertobatan, hal yang sama, mari kita juga kerjakan. Dengan bertobat, kita selamat. Akhir kata, selamat dan berkah dalam. Bunda dan lembut, di bukitlah salet, bawah pesan keraima.